Pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Pandeglang, Fitron Nur Ihsan Diana Jayabaya, diantar ribuan pendukung dan relawan, saat mendaftar KKP Pandeglang, Fitron Diana berangkat ke kapal dengan berjalan kaki dari DP di Golkar Pandeglang sejauh 1,9 km. Prosesi pendaftaran ini dimeriahkan oleh iring-iringan marching band. Para pendukung mengenakan pakaian putih bergambar pasangan Fitron Diana, serta beberapa pakaian dengan ikon unik lainnya. Pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Pandeglang, Fitron Diana, tiba di KPU sekitar pukul 11.20 WIB dihiringi ribuan pendukung. Dari pantauan radar banten, Fitron tampil ala sentri dengan sarung, pici, kemeja putih, dan jas, sementara Diana mengenakan kemeja putih dengan hijab hijau. Keteriakan yal-yal semangat terdengar lantang dari relawan dan tim yang mengantarkan Fitron Diana mendaftar sebagai peserta pil kadapan di Golkar Pandeglang tahun 2024. Berbagai atribut partai pengusum juga terlihat di sepanjang iring-iringan, para relawan, dan simpatisan berasal dari berbagai elemen masyarakat, seperti santri, kiai, anak muda, serta pimpinan partai politik pengusuh. Mereka kompak mengenakan pakaian serba putih, menambah semarak suasana. Herbakai calon bupati Pandeglang, Fitron Nur Isan, menyampaikan bahwa pasangan Fitron Diana telah menyerahkan berkas pendaftaran untuk pil kadapan Pandeglang tahun 2024. Fitron berharap, proses ini berjalan lancar. Saat ditanya alasan memilih berjalan kaki ke KPU, Fitron mengaku awalnya, ketika dibayangkan jaraknya terasa jauh, namun setelah dilalui, ternyata tidak sejauh yang dibayangkan, ia menjelaskan alasan mengenakan busana ala santri saat mendaftar pil kadapan Pandeglang tahun 2024. Tidak karena pendekatan pembangunan yang diusung Fitron Diana berbasis budaya santri. Fitron juga menegaskan bahwa pencalonannya didorong oleh keinginannya untuk membawa perubahan baru di Pandeglang, menurutnya Pandeglang perlu berani melakukan sesuatu yang berbeda, terutama dalam hal perubahan dan pembenahan ia menambahkan. Pintingnya perbaikan mindset untuk bisa mengatasi keterbatasan anggaran. Untuk itu, Fitron menyebut ada beberapa pola dan konsep yang akan diterapkan untuk mewujudkan perubahan di Pandeglang, termasuk dengan strategi peningkatan pendapatan asli daerah. Kami, Fitrodianya, bisa diterapkan kepolisi, kakak jelaskan, jadi perjuangan tetu jaga waktu dengar, pakai dulu, Terima kasih